selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan menu tugas dan menu nilai pada kelas digital Microsoft Teams Ini ada beberapa kelas yang sudah saya bikin ya Saya bukakan dulu satu kelas yaitu misalkan TOT Microsoft Office 365 MTB Berarti kan disini ada menu tugas dan juga ada menu nilai Saya coba membuka kelas tim yang lain misalkan Matematika Umum 12 MIPA 1 Nah ternyata disini tidak ada menu tugas juga tidak ada menu nilai Nah padahal menu tugas ini adalah salah satu komponen yang penting di dalam kelas digital Dengan menu tugas kita bisa memberikan tugas kepada siswa, bisa mengoreksi, bisa memberikan nilai, bisa memberikan feedback dan pekerja siswa akan terorganisir dengan baik Nah kalau kita tidak mempunyai menu tugas maka kita tidak bisa melakukan itu semua Begitu juga menu nilai itu juga penting karena nilai ini untuk mengorganisir nilai siswa, siapa yang sudah dinilai, nilainya berapa, siapa yang sudah tuntas, siapa yang belum Nah sekarang bagaimana untuk menambahkan menu tugas dan menu nilai ini bila di kelas tim yang kita buat ternyata belum ada menu tugas dan menu nilai Memang di kelas tim itu kadang-kadang menu tugas itu langsung ada, menu juga langsung ada Tetapi kadang-kadang menu nilai dan menu tugas itu tidak ada secara komantis Oke semaka bila tidak ada maka kita membuat sendiri Oke sekarang untuk membuatnya tinggal kita tap saja, tambahkan tap Nah Perhatikan ini akan memunculkan aplikasi-aplikasi yang akan bisa kita tambahkan di tap yang baru Kita tunggu beberapa saat sampai muncul aplikasi, nah ini aplikasi bisa kita tambahkan, bisa kita tambahkan youtube, bisa kita tambahkan weeklet, atau powerpoint, excel, nevo, dan lain sebagainya Kita bisa mencari ya, mencari, misalkan kita cari menu tugas ya, tugas Nah ternyata tidak ada, nah kita close saja, kita cari di aplikasi lainnya kalau tidak ada disana Oke kita ketik disini kata kunci tugas, nah ternyata ada disini ya, ada disini, klik saja tugas, nah kemudian jangan klik buka, klik ini segitiga disampingnya, kemudian tambahkan ke tim Kemudian siapkan bot Oke kita klik saja Kita tunggu beberapa saat, nah ternyata sekarang sudah muncul menu tugas Oke sekarang lagi kita tambahkan menu nilai, tambahkan tap Kita coba, kita cari nilai, disini ada tidak? Nah tidak ada, maka cari saja di aplikasi lainnya Kita tunggu Kadang-kadang loadingnya agak lama, ini tergantung koneksi internet ya, kalau koneksi internet itu cepat maka ini akan muncul dengan cepat Oke kita tunggu ya, kita tunggu sampai muncul seperti tadi, nah oke kita ketik saja kata kunci nilai Nah sudah ada, klik nilai sekarang, oke tambahkan ke tim Kemudian siapkan bot, saya klik siapkan bot Oke Perhatikan disini ternyata file tugas yang sudah kita tambahkan tadi tidak ada Kemudian menu nilai juga tidak ada Nah kita refresh saja, oke sudah muncul ini ya, kita simpan saja, kita close saja ya Nah ternyata sudah muncul ya tugas dan nilai Nah sekarang kalau sudah muncul tugas dan nilai, sekarang bagaimana cara kita memberikan nilai, bagaimana cara memberikan tugas dan bagaimana cara mereksi Jadi videonya sudah pernah saya buat di beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu, nanti tinggal dipelajari lagi bagaimana cara memberikan tugas Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi, tinggal di klik nanti akan muncul bagaimana cara memberikan tugas Oke teman-teman, begitu sekarang bisa saya praktekan bagaimana cara memberikan tugas Nanti lebih detailnya, nanti bisa dipelajari lagi di video yang telah saya buat Ini saya hanya memberikan contoh secara singkat Klik saja tugas Kita tunggu sampai muncul Nah kemudian get started ya Kemudian klik create Nah ini ada tiga pilihan Assignment, quiz, dan from existing Assignment ini adalah tugas dalam bentuk urayan Kalau quiz tugas dalam bentuk, umumnya dalam bentuk pilihan ganda yang kita buat menggunakan Microsoft Form Kita coba kalau form, from existing ini adalah memberikan tugas yang sudah pernah kita buat Tinggal kita tugaskan kembali Oke kita coba klik assignment Oke kita coba klik assignment Kita tunggu beberapa saat Nah ini ya Ini klik saja titlenya Titlenya, titlenya misalkan Tugas 1 ya Apa misalkan Menyelesaikan persamaan kuadrat Nah ini adalah contoh ya Contoh Instruksinya Misalkan Selesaikan Soal 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 yang saya berikan Kemudian Unggah Pada tempat Yang tersedia Nah ini contohnya ya Nah kemudian add resources ini adalah file Tugas yang kita lampirkan Misalnya dalam bentuk word, dalam bentuk pdf bisa kita lampirkan disini ya Kita klik saja nanti kita ambil Kita ambil Filenya dari komputer kita ya Dari komputer kita Bisa dari one drive, dari notebook, dari link, dari new file atau dari upload this file ya Upload from this device Jadi kita ambil dari komputer ya Oke kita cari file-nya ya Ini file soal yang akan kita tugaskan ya Nah anggap Anggap ini adalah soal ya Walaupun ini bukan soal Anggap ini adalah soal yang harus dikejarkan oleh siswa Oke saya klik saja Klik Buka ya Nah ini anggap sebagai soal ya Tapi ini bukan soal Anggap sebagai soal Oke Setelah nanti terunggah Dengan sempurna Maka ini sudah uploaded ya Berarti sudah terupload Dengan kita klik dan Nah maka soal itu sudah terupload ya Jadi soalnya yang mana Yang ini soalnya Beritahnya mana Ini selesaikan soal-soal yang saya berikan Kemudian unggah pada tempat yang disediakan Oke setelah itu klik assign ya Klik assign nantinya klik tugaskan ya Sign nantinya tugaskan ya Disini ada beberapa pengaturan ya Pengaturan Nanti lebih detailnya nanti Silahkan nanti ditonton video saya Yang sudah saya posting di Beberapa hari yang lalu Oke klik assign Nah oke berarti kita sudah menugaskan sebuah tugas ya Tugas satu menyelesaikan persamaan kuadrat Otomatis disini ada di channel umum atau saluran umum muncul angka satu Berarti ada tugas satu yang ditugaskan kepada siswa Oke sampai disini Cara memberikan tugas Nah untuk nilai juga Nanti kita klik nilai Mungkin nanti akan muncul disini Daftar nilai siswa Lebih detail juga ini Sudah saya posting Di Di Apa namanya Di Beberapa video saya Yang Yang terdahulu Oke disini nanti bisa kita ekspor Kedalam bentuk Excel Nilai-nilai yang sudah kita Dapatkan Atau nilai-nilai sudah Masuk Oke saya akhiri Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa